Ya, terang aja dia nangis, dia kagak mau lagi diseret-seret ke dalam masalah rumah tangga situ. Oh, jadi Centini mikirnya gitu. Pantesan dia gak mau aku suruh balik kerja di kantor lagi. Nah, makanya saya kasih jalan keluar ke Centini. Saya ajak dia jadi penyanyi dangdut keliling, bukan halal. Eh, ternyata orang ini jadi tempat curhatnya Centini. Sekarang saya mau nanya nih, situ kan dia punya bini. Ngapain kepengen si Centini di samping situ terus? Berjalan hidup tanpa dirimu. Walah, piye iki. Padahal aku masih mau bicara sama mas Tejo. Biar mas Tejo gak salah paham. Eh, mana saya? Cepat. Pilihan lo gak salah, Tin. Gue emang bukan siapa-siapa. Salah gue sendiri. Kalau gue berharap lebih. Ayo masuk. Silahkan pak. Ya. Mau makan dulu? Saya persenin ya. Oh, buatan pak. Menter suun pak. Duduk, duduk. Masa ya mau deh pak. Centini datang ke sini cuma mau niat ngembali nih, pak. Centini gak perlu, gak perlu beneran. Itu kan hasil kerja keras kamu. Jadi, proyek yang kita menangkan itu kan memang hasil dari catatan kamu. Dan memang itu bonus buat kamu aja. Nyung sewo nge, pak. Centini gak bisa terima uang ini. Yang ada malah Centini dapet guncingan karena uang ini, pak. Kalau memang ini hak Centini, pastinya gak akan ada bahan omongan buat Centini, pak. Maaf nge, pak. Centini boten mau, pak. Ya. Ya, sebenarnya saya kecewa ya. Kamu gak mau terima ini karena memang niatan saya itu baik. Saya ikhlas, saya baik menolongin kamu. Dan memang ini rasa terima kasih kami, perusahaan ini, pada kamu. Maaf nge, pak. Centini gak bisa terima, pak. Duitnya. Iya, udah iya. Saya gak akan paksa, kok. Ya. Yaudah, sekarang gini. Tapi, kamu kesini kan sekarang gak hanya untuk kasih. Uang ini kan ada berita bagus buat saya. Kamu terima pekerjaan dari saya? Boten, pak. Centini datang kesini cuma ingin ngembalikin uang aja. Tapi gak ada niat pin kerja lagi di tempat sampaian, pak. Gak, Centini. Masalahnya itu dimana lagi? Pekerjaan yang kamu ambil ini, ini sebenarnya lebih mudah. Daripada pekerjaan ketika kamu mengganti ginan. Ya, tapi Centini gak bisa, pak. Kerja di sini lagi. Yaudah. Jangan dijawab dulu semuanya, ya. Karena saya mau menawarkan gaji yang besar buat kamu. Sembilan juta per bulan. Sembilan juta? Centini, kamu tinggal jawab. Iya. Atau enggak? Atau enggak? Berapa kamu? Nomor 10, 11, 12, 13, 14. Terserah, nanti kita omongin. Ya? Ya, ma. Centini kok jadi bingung nge-nge seh? Aduh, mudah-mudahan gak usahin dulu aku turun dari taksi bareng Pak Restu. Nanti malah lo ngosip sehingga aneh-aneh maneng. Nge-socil loko aku awa iki. Pak, permising nge pak. Centini duluan. Menterusun nge pak. Centini. Kami belum jawab pertanyaan saya. Jadi ini, apa? Cie, cie, cie. Mesra-mesraan aja. Ini berasa malam minggu, ye. Nol, lihat matahari masih nyorong. Masih siang nih. Udah pegangan-pegangan tangan aja. Kapan giliran tangan gue digandeng centini? Yah, kok jadi punya pikiran nakal deh. Nakal banget. Nakal, nakal, nakal. Oh, ye. By the way, ngomong-ngomong nih. Pada dari mana sih? Kok keliatannya hubungannya centini sama pak bosnya nih deket bener? Kapan sih, ponuning? Oh, ye. Bukannya pak bos ini udah berumah tangga, ye. Terus bagaimana tuh bininya kalau ngeliat pak bos jalan sama orang lain gini? Atau jalan-jalan pak bos ini lagi berantem ya sama bininya. Jadi si centini buat larian deh. Enak bener ya jadi laki. Ponuning, kok sampe ngomong aneh-aneh koknya ngono tau, ye. Nggak sopan itu. Ih, sampe aneh-aneh. Eh, kamu itu nggak ada urusan sama saya ya. Udah, sana. Ya elah, ye pan cuma nanya. Galak bener sih. Masa kagak boleh nanya begitu doang? Boleh, pan? Ini demi kebaikan, keamanan, kestabilan penghuni kontrakan sini. Et dah. Eh, ngapa diem aja sih? Jawab, napa? Demi kebaikan centini juga loh. Ponuning, stop. Sampe aneh-aneh masih aja diterusin. Ninh. Lo mendingan pulang aja deh. Eh, nggak enak nih bila keluarga sini. Jangan kasih umpan tuh sama Ratu Kepo. Iya, bang. Maaf, nge pak. Centini harus pulang, nge pak. Mantur sun, nge pak. Nggak usah dianterin. Eh, tunggu dulu. Eh, kamu belum jawab pertanyaan saya. Udah deh. Nggak usah ganggu-ganggu centini lagi, ya? Eh, ini nggak ada urusannya sama kalian. Buat apa kalian urusin saya sih? Saya urusin sama centini, udah. Ya? Urusin. Maaf ya, pak. Loh, ini gimana sih? Maaf nih, eh. Ini aja, kalau emang situ mau bicara, bicara sama saya aja. Kita bicara empat mata, oke? Bisa. Mau bicara apa sama saya? Sabar dong. Saya justru pengen ngejelasin ke pak bos nih. Eh, saya tahu sih itu. Situ yang ada di video dangdutan. Sawat centini, ya? Kok situ tahu? Nggak penting saya tahu dimananya. Eh, situ manfaatin centini. Wah. Supaya ngelakuin seperti itu. Situ jangan asal nudut dong. Jangan mentang-mentang bos itu seenaknya aja. Siapa juga yang manfaatin centini? Justru situ yang udah bikin centini jadi nangis sesungguhkan. Ngaduk saya. Nangis sesungguhkan apa? Ya, terang aja dia nangis. Dia kagak mau lagi diseret-seret ke dalam masalah rumah tangga situ. Oh. Jadi centini mikirnya gitu. Pantesan dia nggak mau aku suruh balik kerja di kantor lagi. Nah, makanya saya kasih jalan keluar ke centini. Saya ajak dia jadi penyanyi dangdut keliling. Bukan halal. Eh, ternyata orang ini jadi tempat suruh hatnya centini. Sekarang saya mau nanya nih. Situ kan dia punya bini. Ngapain kepengen si centini di samping situ terus? Tunggu. Saya ngajak centini untuk menjadi penamu saya. Iya. Duh, kenapa jadi mikir ke sana? Kan aku udah bilang gitu nggak ada hubungannya sama masalah cinta-cintahan. Murni kerjaan. Biar saya jelasin. Udah deh, udah deh. Kagak perlu lagi penjelasan. Pokoknya saya kagak suka centini ada dekat-dekat situ. Saya kagak kepengen centini dicap pengganggu rumah tangga orang sama ibu-ibu warga di sini. Ngerti? Iya. Jangan salah paham dulu. Kagak. Situ yang salah paham. Dengar diri saya dulu dong kalau ngomong. Jangan main potong begitu aja. Jangan mentang-mentang bos terus enaknya aja dong. Iya, iya, iya. Pokoknya begini aja. Saya kagak rela centini jadi asisten pribadi situ. Saya kagak kepengen dia lagi-lagi dicap sebagai pengganggu rumah tangga orang. Hah? Udah pidatonya? Siapa yang pidato? Ah, udahlah. Ini maaf nih. Saya banyak meeting nih. Eh, emang situ aja yang meeting. Mau meeting apa? Hah, mendingan buru-buru gue kabur. Serem juga ntar kalau di domen emangnya orang. Halo. Restu. Sepertinya kita harus ketemu di pengadilan sekarang. Pengadilan? Mengapain? Kita ketemu di pengadilan. Sejam lagi. Halo? Mengapain? Aku juga sayang sama Rizia. Mungkin ini yang terbaik untuk aku dan Restu. Terima kasih. Terima kasih. Makanya saya kesini lagi. Udahlah. Kamu gak usah banyak alasan. Kamu pasti mau ngelur waktu kan? Biar kamu tuh lebih lama lagi ada di sini. Terserah ibu yang mau percaya sama saya atau enggak. Tapi saya ngerasa ini semua tuh ada yang aneh. Dan saya yakin banget kalau ada orang yang sengaja ambil dompet saya di apartemen, bu. Terus kamu nuduh saya ngumpetin dompet kamu ya? Bu, kenapa sih ibu selalu memikirkan hal buruk tentang saya? Padahal saya ini cuma pengen kasih tau siapa tau semua ini tuh ada hubungannya dengan masalah ibu dan para setu. Siapa tau ada orang yang mau mancing di air keruh. Udah deh, Mita. Saya udah gak mau denger lagi omongan kamu. Saya udah gak percaya lagi. Dan sekarang saya sudah mau pergi ke pengadilan agama. Bu!